Intro Terima kasih 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 Halo Terima kasih 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 generi batang hari dimanapun para peserta dimanapun anda berada yang saya hormati silahkan operator baik ini adalah makalah yang saya mengembangkan konten digital yang ramah anak merupakan tugas kita-kita orang tua mempersiapkan anak menghadapi zamannya sebagai orang tua apakah sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini dan era ke depan karena mau tidak mau siap tidak siap suka tidak suka era digital ini pasti akan datang dan sudah datang kalau kita tidak siap maka ada dampak buruk terhadap generasi yang ke depan tapi kita harus mempersiapkan terutama anak-anak dan generasi ke depan di era digital ini berikutnya pengembangan teknologi digital kalau bisa diperbesar ini saya tidak kebaca operator terima kasih terima kasih Halo berikutnya next masih dalam persiapan untuk memperbesar PPT dari Bapak disini terkait perkembangan teknologi digital Pak ada perkembangan komputer internet, ponsel dan situs jaring sosial mudah-mudahan operator bisa membantu untuk memperbesar PPT ini ada perkembangan teknologi digital ada komputer, ada internet kemudian telepon seluler dan jaringan sosial berikutnya ini contoh perangkat digital yaitu televisi, laptop komputer, ipad sekarang ada smartphone kemudian ada juga jam digital berikutnya ini kompersi digital sekarang kalau dulu dari telpon, dari buku sekarang sudah bisa dibentuk dalam bentuk PDF bisa di-share dimanapun berikutnya ini adalah manfaat media digital pertama banyak negara maju teknologi digital telah menjadi bagian dari integrasi dari sistem pembelajaran kemudian pembelajaran berbasis pada teknologi elektronik kemudian termasuk juga perpustakaan e-library dan selain memudahkan dan efisien sekalian banyak data dan sumber belajar baik buku jurnal maupun karya ilmiah kalau dulu kita harus berpustakaan kalau sekarang kita cukup di gadget kita bisa lihat di google dimana perkembangan semua kemudian ada penghematan di tempat-tempat penyimpanan data sekarang penyimpanan data sudah mulai bisa secara digital kemudian saat sekarang juga sudah membuat tanda tangan digital ini sekarang perangkat perundang-undangan lagi disiapkan sehingga ke depan semua daerah digital semua serba digital kita harus anak-anak ke depan siap untuk menghadapi ini dan kita harus mempersiapkan anak-anak dan negara si ke depan terhadap perubahan ini ini kemudian e-learning juga memungkinkan sistem pembelajaran jauh sehingga mahasiswa yang bermusili di suatu negara bisa menempuh pendidikan di negara lain sebagai contoh anak-anak di Jakarta sekarang berasa belajar bahasa Inggris sudah melalui Zoom bisa dengan native speaker atau dari orang dari belajar dari Australia belajar dari Amerika belajar dari Inggris ataupun belajar New Zealand mereka sudah mulai belajar bahasa Inggris atau belajar lainnya cukup melalui mempaankan teknologi tidak perlu bertata muka dengan biaya cukup besar tapi teknologi mereka sudah bisa melaksanakan ada kendala itu kendala waktu mungkin kalau di Amerika waktunya di sini siang di sana malam maka itu kendala yang merupakan kendala dihadapi terhadap pembelajaran secara digital berikutnya peratur berikutnya oke kemudian cara ini cara ini memungkinkan menjadi serana pengembangan diri karena pertukaran pengalaman dan pengetahuan jadi kita belajar bahasa Inggris bisa dengan langsung dengan orang yang Inggris kita belajar bahasa Inggris dengan orang Australia demikian juga dengan fungsinya sebagai media komunikasi media digital menjadi serana bersosialisasi dengan teman kerja secara online lintas batas sehingga memperbuat jaringan kami sebagai politisi juga sangat memahankan daerah digital ini kita bisa zoom meeting dengan semua tim kita yang tersebar di seluruh daerah pemilihan kemudian teman-teman teman-teman kuliah teman-teman SMA teman-teman SMP teman-teman SD sudah bisa kita berkomunikasi melalui media digital ini jadi sangat terbantunya dengan media digital ini tapi juga harus ada efek yang kurang baik seandai kita tidak pijak terhadap anak-anak kita ke depan berikutnya yang perlu dibawas padai dari media digital sayang tidak semua pendidik orang tua dan masyarakat memahami atau bahkan memiliki keterampilan dalam pembangunan media digital ketidakpahaman ini yang melahirkan persoalan dalam penggunaan media digital secara positif dan proporsional kadang-kadang kita sengaja malah anak-anak yang rewel menangis malah kita kasih hp untuk memendiamkan mereka padahal seperti yang kata Ibu Jamila tadi ada waktu-waktu anak umur dua tahun kan tidak boleh berikutnya berikutnya dahulu ini bau tangan ibu sekarang bau tangan digital dulu ibu selalu pegang anak sekarang anaknya selalu dikasih main hp seperti yang saya bilang untuk menghilangkan dan dia supaya memujuk jangan rewel berikutnya di era digital setiap perubahan meskipun perubahan lebih baik pasti ada ketidaknyamanan ketidaknyamanan itu yang harus diadaptasi menjadi kecamanan sekarang bagaimana kita di era digital ini kita memempaankan baik untuk pembelajaran maupun mengembangan teknologi termasuk menyebarkan budaya-budaya Indonesia jangan sampai dengan era teknologi ini malah budaya asing mempengaruhi anak-anak kita yang di rumah terus terang saya anak saya kan paling tua SMA kelas 2 kelas 1 kemudian SMP semua itu mereka dengan era keterbukaan ini kadang-kadang mengajak saya berdiskusi tentang politik kadang-kadang kalau yang SMA masih saya ajak ngobrol tapi kadang-kadang SMP itu kadang-kadang harus kita arahkan yang lebih baik karena dia bisa mempertutunkan akrobat-akrobat ataupun permainan-permainan politik yang saat sekarang yang harusnya seperti kata Ibu Jamila dan Pak Hendri Subiakto tadi itu dibatasi ini harus anak-anak ini diarahkan sehingga dia tidak matang duluan ataupun dia malah terbenam di pikirannya bahwa keadaannya harus begini itu yang harus kita lakukan berikutnya ini ada permasalahan bagi anak di dunia maya pertama adiksi penggunaan gadget adiksi terhadap games adiksi terhadap pornografi di dunia cyber cyber bullying dan cyber crime ini crime cyber crime ini yang perlu juga kita sesuaikan dengan anak berikutnya mengapa remaja rawan di dunia cyber karena anak-anak remaja itu rasa ingin tahunya amat besar terhadap hal baru kemudian mau dan mudah menerima hal-hal yang update kemudian narsetik kemudian ekspresif kemudian terhadap hal-hal yang baru dan kurang berpengalaman pokoknya semua yang di-share kadang-kadang anak-anak remaja kita harus kasih tahu bahwa harus dia memfilter mana yang host mana yang yang benar kita juga berterima kasih dengan komimpo yang sudah menghapus konten-konten host konten-konten judi kemudian kami dari DPR RI juga sudah menyiapkan perangkat-perangkat untuk membuat kebijakan supaya pemerintah bisa membuat kebijakan ada penghukumnya untuk era digital ini supaya tidak bisa sebebas-bebas tapi ada batas jadi kita tidak bebas tapi merdeka dalam pengakalan di dunia maya ini berikutnya ini adalah kecanduan proses kecanduan pornografi itu ada nomor satu adalah tidak yang nomor satu adalah tidak sengaja melihat lalu merasa tidak nyaman yang kedua pelampiasan dopamine dalam otak yang ketiga kecanduan yang keempat tidak paksa lagi kemudian yang kelima tingkat pornonya meningkat yang karena melakukan pertama anak-anak itu mencoba melihat pertama merasa risih kemudian lama-lama karena kebiasaan melihat lama-lama ingin mencoba terhadap pornografi tersebut berikutnya ini dampak fisik kecanduan games tangannya sakit-sakit nah ini ada beberapa dampak berikutnya ini dilewat aja karena udah dijelasin oleh Ibu Jamilah ini pentingnya pendampingan orang tua terhadap permahanan terhadap konten media digital sangat penting dilakukan oleh orang tua alasan anak melihat pornografi sebagian besar tidak sengaja artinya orang dewasa gagal mamanya untuk melakukan pembatasan terus terang terutama ibu-ibu atau bapak yang kegiatan yang banyak di luar rumah itu yang kadang-kadang agak sulit untuk mengawasi anak-anak yang lagi bebas untuk memakai gadget untuk anak-anak Jakarta karena semua memakai Google Classroom kemudian pengumumannya melalui grup WhatsApp mau tidak mau kita harus memberikan anak itu satu HP yang bisa dia berkomunikasi nah itu yang harus kita lakukan yang kita batasi kita beri pengertian kalau kita secara keras kita mengatakan tidak bisa tapi kita kasih tidak kita kasih HP mereka akan ketinggalan secara digital tapi bagaimana kita mengarahkan sehingga mereka sesuai dengan mempaankan digital sesuai dengan keinginan sesuai dengan rule atau aturan yang berlaku berikutnya ini dalam kesaran penting untuk menegakkan peraturan penggunaan digital dari segi durasi sebagai menasarankan oleh asosiasi nasional atau National Association for Education of Young Children itu harus kita batasi tapi kembali lagi tingkat pengawasan yang perlu dilakukan kadang-kadang kalau kita yang banyak di luar kegiatan di luar dengan kesibukan yang banyak itu yang perlu kita harus berbagi tugas dengan istri supaya sama-sama mengawasi terhadap penggunaan digital berikut ini kemudian kita harus membangun komitmen dengan anak-anak bahwa kesepakatan keluarga sebagai bagian komunikasi bersama untuk pengelolaan waktu jadi saya memang menerapkan kalau pas saya di rumah anak-anak free dulu gadget kita ngobrol kemudian berbagi waktu kadang-kadang juga ini digital harus kita lakukan untuk berkomunikasi dengan anak di grup kita telepon bareng kita ini bareng supaya untuk berkomunikasi untuk membuat komitmen kemudian kesepakatan keluarga untuk mempahankan alat teknologi ini merupakan fasilitas yang kita mempahankan sesuai dengan keinginan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikutnya ini mengatur jam misalkan menonton TV kemudian untuk anak di bawah 2 tahun sebenarnya tidak menonton kemudian kesepakat kapan waktu menonton kemudian dorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang bermanfaat berikutnya ini penumbuhan budi pekerti orang tua membangun fondasi pertahanan anak dengan ahlak atau karakter building era digital mungkin timbulnya tentangan fenomena pengaruh media digital terhadap ahlak anak anak dengan fondasi ahlak tidak tergoyakan di era digital jadi anaknya dikasih fondasi dulu supaya ada masukan-masukan di digital yang tidak bisa kiterdam mereka bisa membentengi diri terhadap konten-konten yang disebarkan ini jadi saya sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Komimpo yang telah menghapus atau memblok konten-konten yang kadang-kadang konten kasar terhadap orang tua konten kasar sesama kemudian konsen yang tidak mendidik yang untuk segera dihapus berikutnya ini take home message yaitu buatlah keluarga itu prioritas tertinggi yang kedua ciptakan suasana yang hangat penuh cinta dan aman kemudian aturan-aturan rumah dipahami anak yang keempat konsisten dalam menegakkan disiplin kemudian berikutnya kompak dengan pasangan untuk kegiat tegakkan disiplin berikutnya menjaga agar tidak emosional yang terakhir adalah menjaga diri agar sehat dan penuh semangat ini yang perlu kita buat untuk kepentingan komitmen terhadap anak-anak kita di dalam keluarga berikutnya demikian yang dapat saya sampaikan yuk lebih bijak di era digital demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua om shanti shanti om salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak ahas biansori SEMM selaku anggota DPR RI komisi 1 yang memiliki daerah pemilihan di provinsi Jambi terima kasih pak atas ilmu wawasan dan pengetahuannya terhadap tema kita pada hari ini yaitu mengembangkan konten digital ramah anak dan sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab saya ingin mengingatkan bagi kakak-kakak peserta yang ingin bertanya pada kesempatan kali ini dapat mengaktifkan fitur atau bisa menanyakan lewat chat box yang telah disediakan oleh operator dan kita lanjutkan sebelumnya untuk menyaksikan grup band kalakustik selamat menyaksikan selamat datang dalam acara launching visi Indonesia digital 2045 menuju 100 tahun Indonesia Merdeka merupakan aspirasi kita bersama untuk membawa Indonesia keluar dari middle income rep dan menjadi negara dengan ekonomi maju pada tahun 2045 digital digital servis itu menjadi sesuatu yang mutlak visi Indonesia digital 2045 menawarkan rute alternatif guna berkaya berbagai upaya dan strategi yang sudah ada dengan menyewati pengalamanan teknologi digital secara produktif dan terarah saya berharap ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam meningkatkan kapasitasnya menjadi sumber daya yang berintegritas unggul dan berdaya mari kita sukseskan visi digital Indonesia ke depan dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang berbasis sumber alam dan sumber gaya manusia yang kita miliki sekarang ada visi 2045 mudah-mudahan Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan apa yang kita ciptakan bersama dengan hadirnya beberapa kementerian lembaga yang secara eksplisit juga memberikan dukungan jadi kami merasa optimis bahwa PID ini bisa diimplementasikan atau bisa menjadi acuan bersama dalam kita menyusun arah kebijakan pembangunan digital selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Webinar forum Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Badan ini Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semua informasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Conten Terima kasih telah menonton Mereka bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton